Ya, bahwasannya ada ini berkaitan dengan kartel-kartel, dengan itu ya, narkoba, konten narkoba, bisa jadi, rahasia ini terbongkar, dan itu menyangkut banyak petinggi ya Pak ya, mesti diselidiki ulang ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, guys, masih ingat kan, Mbak Berolan nih, nih gue mau ngajarin, kalau kalian udah pesan ini buat menemenin minum kopi enak nih, Nah, gue kalau konten biasa begini nih, nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya, gitu, ya guys, dibelah jadi dua, terus celup di kopi, Bismillahirrahmanirrahim Sensasinya, sensasinya itu luar biasa Kujunya tetap terasa, contohnya ada alamat pisangnya Buruan pesen Pak Berolan, nomor WA-nya ada, ya, dijamin halal, enak, berkah, InsyaAllah, hasilnya untuk perjualan, langsung hubungi deh, ya, gitu aja gitu Buat menemenin minum kopi Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue, Babe Aldo, youtuber Eceh Yang tetap santai, tetap bakal sehat Dan jangan lupa mopi Bismillahirrahmanirrahim Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini Dibanding kemarin Panjang umur perjuangan Merdeka Allahu Akbar Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berabda Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walaf ya tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit pengapus dosa Penapa parah sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbal Amin Oke guys Konten kita kali ini ya Terkait dengan pernyataan Bapak Kamarudin Siman Juntak Yang bilang bahwasannya Dalam kasus Ferdik Sambu ini Ada konten narkoba Ya ternyata memang Akhirnya berita-berita yang berkaitan dengan Omongannya Sambu Terus Kejadiannya Sambu Omongannya Pak Kamarudin Omongannya pengacara Barada Itu sekarang Masalah itu kayak terungkap lagi gitu Borok-borok lama ini Yang dulunya hilang terungkap lagi nih Kayak kami 50 kan terungkap Dinaikkan lagi Bahkan HB Bahar Sampai menyatakan bahwasannya Beliau gak berbohong Yang berbohong itu polisi kata beliau Nah Karena memang terbukti ya Ada kebohongan-kebohongan disitu Sekarang terungkap semua Nah ini sekarang ada lagi berita Berita Baru tapi tentang Beritanya baru ya Baru dirilis lagi Tapi tentang Kabar lama Nih Pengakuan bandar narkoba Saya sudah setor 450 miliar rupiah ke BNN 90 miliar rupiah ke pejabat polisi Tapi masih ditangkap Lalu Ini dari Demokrasi.id Dari demokrasi.id Agustus 12 12 Agustus 2022 Testimoni Cerita busuk dari seorang bandit Kembali viral Cerita itu berisi Tentang percakapan Antara terpi dan mati Kasus narkoba Freddy Budiman Dengan koordinator komisi Untuk orang hilang Dan korban tindak kekerasan Kontras Haris Azhar Beberapa tahun lalu Ini kabar Beberapa tahun lalu Tapi akhirnya Terjuat lagi Karena sambung seperti ini Apakah ada kaitannya Sangat 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 Diduga kuat Ada kaitannya Karena memang Saat gasus merah putih Itu dapatnya Dari mana duitnya Dalam tulisan yang diunggah Ke media sosial Freddy Diceritakan Mengaku Kepada Haris Jika dirinya telah Memberikan uang Ratusan miliar rupiah Kepada penegak hukum Di Indonesia Duit digelontorkan Untuk melancarkan Bisnis haramnya Di tanah air Nah untuk bisnis haram itu Ya narkoba Judi Itu Memang ada Ada JP JP ya JP-JP gitu Jata preman gitu Cuman ya Kadang-kadang Jata perwira ya Karena berseragam Hah Bener gak sih Ya Makanya Saat gasus itu Diduga ada aliran dana Yang luar biasa Disitu Dan Sambu Tahu itu Tahu Dalam hitungan saya Selama beberapa tahun kerja Menyelundupkan narkoba Saya sudah memberi uang 450 miliar Ke BNN Saya sudah kasih 90 miliar Ke pejabat tertentu Di Mabus Polri Bahkan saya menggunakan Fasilitas mobil TNI Bintang 2 Kata Freddy Yang ditulis Haris Asyad Dalam laman Facebook Kontras Ya ini menjadi Rahasia umum Tapi sekarang Terungkap lagi nih Ya Padahal kasusnya Freddy Sambu Menembak adjudan Tapi gara-gara ini Gara-gara ini Karena Freddy Sambu Jabatannya adalah Ketua Satgasus Dan KD Fropam Ini Kenapa jadi lama Karena itu Skenaryawan berubah-berubah Karena apa Karena dia Mengetahui Kayaknya Tentang aliran-aliran Dana ini Dia kan KD Fropam bro Permasalahan polisi Dia tahu bro Dan akhirnya Public menilai ini Kasus-kasus dulu Ya harus diangkat lagi Karena orang seperti Freddy Sambu ini Wuh Iya Wuh Gila loh Udah Disiksa Waduh Waduh Ya ini akhirnya Kasus-kasus lama Kejagung KM50 Sekarang nih Nih narkobanya Freddy Budiman nih Apakah masuk ke sana Apakah Freddy Sambu tahu Ya bisa jadi Freddy Sambu tahu Sehingga membuat Petinggi-petinggi yang lain itu Jadi capek gitu Capek kenapa Freddy akan bilang Gue bongkar nih ya Nah Itu Haris mengaku Tulisan itu dibuat olehnya Testimonyi Freddy Didapat pada 2014 Kala itu Masa kampanye Pilpres Haris diajak Organisasi gereja Yang bertugas Melayani kerohanian Tapi lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah Di momen itulah Sang gembong narkoba Mencurahkan isi hatinya Kepada Haris Ashar Pertemuan Freddy Dengan Haris Berlangsung Menjelang siang Di sebuah ruangan Yang diawasi Kepala lapas Nusa Kambangan Liberti Sitinjak Dua pelayan gereja Dan John Key Freddy Budiman Bercerita hampir Dua jam Tentang apa yang Dialami Dan kejahatan Apa yang dilakukan Tulisan tersebut Saya bikin dan susun Baru pada hari Senin 24 Juli 2016 Tulisan saya Susun berdasarkan Informasi yang saya Dapat di tahun 2014 Ujar Haris Ashar Di kantor kontras Jakarta 29 Juli 2016 lalu Artinya Praktek-praktek Bisnis-bisnis Mafia Seperti ini Di dalam tubuh Polri Sudah terjadi Dari 2014 Itu Apakah sebelumnya Juga ashar jadi Wallah Wallah Tapi ini datanya Seperti ini Banyak hal Yang diungkapkan Freddy Budiman Di antaranya Dalam tulisan Haris Ashar itu Menurut Freddy Para polisi Menunjukkan sikap Main di berbagai kaki Berbagai kaki Maksudnya Ada di sisi hukum Sisi mafia Begitu ya Ketika saya Bawa itu barang Saya ditangkap Ketika saya ditangkap Barang saya disita Tapi dari informan saya Bahan dari sitaan itu Juga dijual bebas Saya jadi dipertanyakan Oleh bos saya Yang di China Katanya Katanya udah deal Lama polisi Tapi kenapa Lo ditangkap Udah gitu Kalau ditangkap Kenapa barangnya Beredar Ini yang main Polisi Atau lo Yang main Polisi Atau lo Udah ditangkap Barang disita Dijualin ya Aduh Menurut Freddy Saya tahu pak Setiap pabrik Yang bikin narkoba Punya ciri masing-masing Mulai bentuk Warna rasa Jadi kalau barang Yang saya jual Saya tahu Dan itu ditemukan Oleh jaringan saya Di lapangan Si Freddy Melanjutkan lagi Dan kenapa Hanya saya yang dibongkar Kemana orang-orang itu Dalam hitungan saya Selama beberapa tahun Kerja menyelundukkan narkoba Saya sudah memberi uang 400 miliar rupiah Ke BNN Saya sudah kasih 90 miliar rupiah Ke pejabat tertentu Di Mabes Polri Ada ya Praktik-praktik mafia itu ya Serem loh Ini kalau ada di tubuh Polri Rakyat Gimana kabarnya ini Wah benar Kita perlu revolusi akhlak Ini benar Bahkan saya menggunakan Fasilitas mobil TNI Bintang 2 Dimana si jenderal Duduk di samping saya Ketika saya menyetir mobil tersebut Dari Medan sampai Jakarta Dengan kondisi di bagian belakang Penuh barang narkoba Perjalanan saya aman Tanpa gangguan apapun Saya prihatin dengan Penjabat yang seperti ini Ketika saya ditangkap Saya diminta untuk mengaku Dan menceritakan dimana Dan siapa bandarnya Saya bilang Investor saya Anak salah satu Penjabat tinggi di Korea Saya kurang paham Korut apa korsel Saya siap menunjukkan Dimana pabriknya Dan saya pun berangkat Dengan petugas BNN Tidak jelas Satu atau dua orang Kami pergi ke Cina Sampai ke depan pabriknya Lalu saya bilang Kepada petugas BNN Mau ngapain lagi sekarang Dan akhirnya mereka tidak tahu Sehingga kami pun kembali Sampai diantarin Isi tes dimoni Bandar gembong narkoba itu Menyengat institusi hukum Yaitu Polri TNI Dan BNN Terlebih curahan hatinya Diunggah Haris Ashar Ke media sosial Setelah Freddy Budiman Dieksekusi mati Di Pulau Penusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah Jumat 29 Juli 2016 Dini hari Atas hal itu Haris Ashar dilaporkan Ke badan resursi Kriminal Polri 3 Agustus 2016 Atas pencemaran Nama baik Dan penyebaran Informasi elektronik IT Laporan dilayangkan Setelah Divisi Hukum BNN TNI dan Polri Menggelar pertemuan Membahas testimoni Freddy Budiman Selasa 2 Agustus 2016 Diputuskan untuk Melaporkan yang bersangkutan Haris Ashar Atas tujuan Pencemaran Nama baik Dan IT Kata Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafri Amar Dia dilaporkan Terkait tes minimoni Terpidana mati Freddy Budiman Yang menyinggung Institusi Polri BNN dan TNI Ya dengan Dengan Tertangkapnya Ferdi Sambu Sekarang Dan pernyataan Pernyataan Dari pengacara Ferdi Sambu Ya bahwasannya Ada ini Berkaitan dengan Kartel-kartel Dengan itu ya Narkoba Konten narkoba Bisa jadi Kak Asia ini terbongkar Dan itu Menyangkut banyak Petinggian Pak ya Mesti diselidiki ulang Ya Pak ya Waduh Jadi memang ya Di tubuh Polri ini Diduga Banyak-banyak Banyak apa ya Banyak Oknum gitu Dan ini Oknumnya bukan lagi Yang rendahan-rendahan Ini Petinggi-pertinggi Kalau begini ya Dan ada Berapa Perwira itu yang Yang Akhirnya Ditangkap Gara-gara kasus Gerdi Sambu ini Nah ini Ada lagi nih Pengakuan Freddy Budiman Yang pernah Dulu ya Betul atau tidak Wallahualam Tapi ini sekarang Diangkat lagi gitu Karena Gerdi Sambu begini Padahal Bang Haris Azhar Juga sudah dilaporkan Waktu itu ya Tapi Gimana nih Benar apa salah nih Benar apa salah nih Berita ini Menurut kalian Gimana guys Komentar yang baik Di bawah Ya Dan ini Insya Allah Menjadi Apa ya Kasus Ferdi Sambu ini Menjadi Pintu pembuka Untuk Semua permasalahan Yang ada di Polri Yang dulu Mungkin ditutup-tutupi Tapi kali ini Mungkin Insya Allah Kita berharap Kepada Allah Ini jalan Allah Untuk membuka semuanya Demi apa Demi Polri Yang lebih baik Demi negara Indonesia Yang lebih baik Karena kalau penegak hukumnya Polrinya Itu baik Insya Allah Negara ini jadi baik Karena ada rasa keadilan Tapi kalau Masih kotor Masih seperti ini Kita ini ragu Dengan Polri Dan kita jujur aja Rakyat Indonesia Masih berharap Dengan Polri Mudah-mudahan Polri Dibawa ke pembinaan Pak Listo Sigit Bisa membersihkan semuanya Jangan ragu Pak Sigit Jangan ragu Dilihat Tuhan Pak Tuhan melihat Udah Jangan Jangan lagi Apa ya Jangan lagi menutupi Hanya karena Kepentingan dunia gitu Demi Tuhan Pak Demi Tuhan gitu Demi bangsa Indonesia Demi rakyat Indonesia Kami mengetuk hati Para petinggi Polri Yang ada sekarang Untuk membersihkan Institusi Polri Demi rakyat Indonesia Insya Allah Bisa Mudah-mudahan Bisa Dan harus bisa Kita Mendoakan aja guys Sambil kita Melihat ini Kasus-kasus Oke Gitu aja konten gue kali ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe Kalau ini baik Kalian like Kalau kalian rasa Ini manfaat Silahkan share Mudah-mudahan jadi jariah Gue Minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten-konten Gue berikutnya Semangat Pak Kapolri Bersihkan Ini kasus-kasus lamapun ini Perlu dilidik lagi ini Pak Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menghancurkan Sahhancur-hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan yang Memerintahkannya Serta para aktor Intelektualnya Juga yang Merestuinya Dan semua Yang terlibat Dalam pembantaian Sadis dan brutal Tersebut Secara Maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gak usah lama-lama Buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis penderitaan rakyat Dengan kekuatan yang ada Sekarang sudah sampai Di sidang PT UN Dan kita masih banyak Yang akan kita gugat lagi Tentang masalah mandaturi vaksin Jujur aja Kami Kesulitan Untuk Dana Untuk operasional Dengan segala kerendahan hati Kami mengajak semua rakyat Indonesia Yang mau Sekali lagi yang mau Gak ada paksaan Untuk yang tidak mau Ini ada Memnya Atau playernya Atau apa namanya Lu catet deh Ayo Sama-sama kita berjuang Untuk stop mandaturi vaksin Dah Gitu aja Gue tunggu Partisipasi kalian semuanya Gue gak mau meminta Pada lembaga tertentu Gue gak mau minta Pada partai tertentu Karena ini perjuangan Untuk rakyat Indonesia Gue gak berafiliasi Dengan kelompok tertentu Gue gak berafiliasi Dengan partai tertentu Karena gue rakyat Indonesia Yang untuk rakyat Indonesia Kapan lagi kita berjuang Dari rakyat Untuk rakyat Demi rakyat Merdeka Allahu Akbar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax